Hai guys kembali lagi bersama saya bed food jadi kali ini saya akan mereview kedok helm last yang baru saja saya beli atau kalau bahasa kerennya auto darkening welding helmet alias helm otomatis gelap gitulah nah dan helm ini saya beli di kisaran 250-300an dan sekarang saya akan lihat apakah helm ini tanpa keren saat dipakai dan pastinya yang paling penting berfungsi dengan baik atau enggak otomatisnya ini jadi Mari kita lihat sama-sama Oke untuk kualitas materialnya saya emang sedikit ragu sih saat membeli dan alhasil ya begini adanya untuk kualitasnya kalian bisa nilai sendiri untuk bahan plastiknya tidak begitu bagus juga kurang lebih sama seperti ember di rumah kalian dan gambarnya pun ini bukan air beras tapi menggunakan dekal paper gitu yang menurutku kurang yang begitu rapi sih ya apa daya untuk kualitas harga segitu karena kalau yang good quality nya berada di kisaran 1 jutaan ke atas jadi saya maklum-maklumin aja karena ini helm peruntukannya hanya melindungi dari cahaya dan asap pengelasan bukan untuk menahan dari benturan jadi secara fungsionalnya oke-oke aja dan kalau untuk gaya-gayaan ya lumayan lah kalau sekedar hanya untuk dilihat dari kamera nah dan ini adalah bagian yang paling penting saya akan sedikit menjelaskan fungsi-fungsi kontrolernya yang kiri itu adalah untuk mengatur sensitivitas cahaya yang terlihat jadi semakin diputar ke kanan semakin sensitif alias ada cahaya sedikit saja yang menyala maka akan langsung kacanya menjadi gelap dan begitu pun sebaliknya sedangkan yang kanan adalah timer untuk mengatur seberapa lama kaca redup setelah melihat cahaya jadi bisa diatur jedanya itu beberapa waktu setelah pengelasan nah sedangkan untuk controller yang diluar sini itu adalah untuk mengatur seberapa gelap kaca jika terkena cahaya jadi jika diputar ke kiri semakin terang dan bahkan mati untuk otomatisnya biasanya digunakan saat proses cutting grinding ataupun pengamplasan dan sekarang mari kita coba pasangkan kedua komponen ini pemasangannya tidak begitu sulit alias mudah-mudah aja tapi saya harus sedikit ekstra hati-hati sih karena bahan plastiknya meragukan jadi takutnya ada part yang patah pada saat proses perakitan nah dan sebelum dicoba jangan lupa untuk membuka pengaman kacanya terlebih dahulu baik untuk yang depannya maupun yang bagian belakangnya dan ini adalah solar panel yang bisa menyerap cahaya menjadi energi listrik untuk mengisi baterai yang ada di dalamnya karena cahaya dari lasan itu bisa juga diserap dan diubahnya menjadi energi listrik menggunakan solar panel ini untuk mengisi baterai agar lebih awet ini yang saya suka dari helm ini tidak menggunakan karet untuk penguat tapi cukup diputar handalnya jadi kekencangannya itu bisa tetap terjaga dibanding menggunakan tali karet yang sewaktu-waktu itu bisa melonggar gimana lumayan kan untuk penampilan helmnya jika dilihat dari kamera untuk kualitas kegelapan dan otomatisnya saya cukup puas guys saya sangat terbantu jika menggunakan helm ini tinggal membiasakan diri aja agar kita nyaman dalam menggunakan helm ini karena sangat penting untuk pengelasan menggunakan helm seperti ini pokoknya jangan deh hanya menggunakan kacamata hitam biasa karena itu bisa merusak mata apalagi nggak pakai kacamata sama sekali saya kapok deh pokoknya nggak bisa kedip tiga hari tiga malem merem sakit buka mata pun nggak bisa pokoknya tersiksa banget deh waktu itu jangan sampai teralami sama kalian semua ya menurutku hukumnya sangat wajib menggunakan kacamata duckning ini dan harus ada penutup wajahnya juga karena si asap dari welding itu sangat tidak baik jika terkenal muka itu pun pernah saya alami dan saya pun sangat kapok untuk itu oke segini aja untuk review helm weldingnya semoga bisa bermanfaat dan membantu untuk teman-teman semua jika lagi mau nyari-nyari helm welding atau mau membeli saya undur pamit tetaplah berkreasi dan berimajinasi tanpa batas bye oke segini aja untuk review helm weldingnya semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua jika kalian lagi mau nyari-nyari helm atau mau membeli helm welding saya undur pamit tetaplah berkreasi dan berimajinasi lah tanpa batas bye selamat menikmati selamat menikmati